Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua dan pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk seluruh kasih dan berkatnya bagi kita. Kita berkumpul kali ini untuk peluncuran buku dari Almarhum Pendeta Ishak Sipasulta Goresan Hati isinya adalah perenungan dan refleksi yang beliau lakukan dan tuliskan semasa hidupnya. Selamat untuk Ibu Rosa dan seluruh keluarga besar Almarhum Pendeta Ishak Sipasulta. Isi dari buku ini saya harap bisa banyak membantu kita yang tentunya tidak lepas dari pergumulan hidup sehari-hari baik yang ringan maupun yang berat. Dan saya berharap kita bisa memetik banyak hal terutama bagaimana untuk selalu percaya pada Tuhan dan juga berserah pada Tuhan untuk semua hal yang kita alami dalam hidup ini. Kita percaya penuh pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam dan sekali lagi selamat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku Pendeta Ishak Yusuf Sipasulta, sahabat saya yang telah berpulang ke rumah Bapak terlebih dahulu. Jejak imannya telah membuahkan begitu banyak tulisan yang berisi perenungan, pergumulan, dan juga catatan harian, opini, bahkan kuisik. Semua itu adalah karga alat melalui dirinya yang kini diturunkan dalam buku goresan hati sebagai kenangan yang indah. Saya mengucap syukur pada masa kehidupan saya dipertemukan dengan Pendeta Ishak. Bahkan kami diberikan kesempatan membuat lagu bersama. Pendeta Ishak membuat syairnya, saya mengubah melodi dan aransemen musiknya. Syairnya mengatakan demikian, Tak mungkin aku hidup tanpamu, kaulah Yesusku, kaulah hidupku. Harapan dan doa saya melalui buku goresan hati ini bagi setiap pembacanya, mengalami perjumpaan dengan Kristus, mendapatkan berkat, dan juga mengimani apa yang Pendeta Ishak juga imani. Bahwa tidak ada siapapun dari kita yang bisa hidup tanpa Yesus. Tuhan Yesus memenuhi. Shalom Bapak Ibu, Sudah Jari yang dikasih Tuhan. Saya Pendeta Timur Citra Sari dari Tengka Ibu Kasi Timur, mengucapkan selamat atas terbitnya buku goresan hati, buah karya Pendeta Ishak Sipasulta. Saya sangat bersyukur bahwa Pendeta Ishak menyempatkan diri mencatat suka-suka pengalamannya yang pada giliranya sekarang ini. jadi terasa sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami perjalanan sejenis, juga bagi keluarga yang mendampingi, juga bagi setiap kita yang sedang menempuh perjalanan bersama Tuhan dalam suka-duka kita. terima kasih juga saya sampaikan bagi Ibu Rosa dan tim yang mengumpulkan catatan-catatan Pendeta Ishak, sungguh yang Ibu dan tim melakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak dan selamat. Saya sangat bersyukur saat ini akan muncul tulisan yang merupakan warisan pemberian rekan kita Ishak bagi kita semua. Ishak yang saya ingat adalah Ishak yang membuat sekurangnya saya merasa nyaman. dengan senyum, dia mengamati banyak hal, dia menjadi pendengar yang baik, dia tidak cepat menghakimi orang, dia sungguh-sungguh santun dan memberikan ketenduhan di sekitar kita. Sekali lagi terutama saya lihat dia adalah pendengar yang baik. Namun bukan berarti Ishak menampilkan hidup bagi orang yang sempurna, mengabaikan masalah, dan selalu kuat. Intuisi saya berkata dia memproses semuanya di dalam sendiri. Tidak mudah mengekspresikannya. Dan Ishak juga adalah pengamat yang tajam. Karena itu tidak heran kalau akan muncul tulisan-tulisan yang mungkin kita tidak tahu sebelumnya. Dan hari ini kita akan merayakan apa yang di dalam dirinya dibagikan kepada kita. Nah untuk teman-teman yang melestarikan karyanya ini, pemberiannya pada kita terima kasih juga untuk keluarga. Dan biarlah semua diberkati. Ishak mengajarkan pada kita hidup ini sementara. Dan dia menjalani dengan senyum kesementaraan itu. Biarlah kita juga lakukan yang sama. Tuhan berkati.